Sahabat shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini Bapak-Ibu kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan pagi ini saya beri tema Renungan Kehidupan. Kita akan baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab 1 Thessalonica ayat pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat 19. 1 Thessalonica 5 ayat 17 sampai 19, demikian bunyinya. Berdoalah tanpa henti-henti, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasyah Yeshua bagi kamu. Janganlah memadamkan roh. Saudara yang terkasih, tiga ayat ini sangat penting sekali, agar supaya roh yang ada di dalam diri kita itu tidak padam, saudara-saudara. Di sini dikatakan berdoalah tanpa henti-henti. Bagaimana berdoa tanpa henti-henti? Nah, kita harus mulai belajar untuk sebuah paradigma baru, atau gaya memandang kita tentang doa. Selama ini yang kita pahami, orang berdoa itu harus berdiam diri, duduk manis, ya, sambil mengucapkan sesuatu. Itu berdoa, saudara-saudara. Kalau pandangan kita hanya sampai di situ, maka akan sangat sempit. Sebetulnya yang namanya berdoa itu bisa di setiap waktu. Bahkan saat kita bekerja pun, kita bisa berdoa, saudara-saudara. Maka ada istilah yang sering kita dengar, namanya ora et lapora. Berdoa sambil bekerja. Jadi, sekalipun kita bekerja, tetapi kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita bisa mengucap syukur dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, kebanyakan orang itu selalu melihat kenyataan yang ada. Sehingga ketika dia melihat kenyataan dalam hidup, maka yang ada bukannya orang bisa mengucap syukur, tetapi malah bersungut-sungut. Bahkan marah-marah atau memiliki kebencian. Sehingga di dalam diri orang tersebut akan memancarkan aura yang buruk yang tentunya akan menjauhkan rejeki dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, ayat ini sangat penting sekali. Karena di ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Berarti hal yang baik bisa disyukuri, hal yang buruk juga bisa disyukuri, saudara-saudara. Ketika seseorang itu sudah mulai jarang mengucap syukur, maka hati itu lama-lama akan menjadi keras. Sehingga tidak bisa menyadari bahwa sebetulnya hari-hari kehidupan kita itu bisa setiap saat kita pakai untuk bersyukur. Saya ambil satu contoh misalnya saja. Bagaimana ketika kita dibenci oleh seseorang, bisakah kita bersyukur? Tentu saja bisa. Kita bisa berkata, kami bersyukur ya Tuhan, karena saya dibenci oleh orang, bukan saya yang membenci orang. Kita harus punya pandangan, Bapak Ibu, bahwa Yeshua itu kurang apa sempurnanya. Itu saja punya haters. Punya orang-orang yang membenci dia. Bahkan orang-orang dekatnya pun bisa menyangkali dia, saudara-saudara. Jadi, sekalipun kita dibenci oleh orang, tapi kita bisa bersyukur. Nah ini bedanya, saudara, dengan orang-orang yang tidak memahami akan dunia alam supranatural. Kalau orang yang tidak paham, begitu dia dibenci, orang akan berpikir, kamu membenci saya, saya pun bisa kok membenci kamu. kebencianmu sepuluh, saya bisa dua puluh, kebencianmu seratus, saya bisa dua ratus. Akhirnya apa? Unggul-unggulan, membenci. Lalu, kapan mengucap syukurnya, saudara? Nah disini, kenapa, Rabi Shaul itu mengajarkan kita, untuk kita disuruh mengucap syukur dalam segala hal. Karena inilah kehendak Elohim, kehendak Tuhan, saudara-saudara. Sehingga di ayat yang ke-19, dikatakan, janganlah memadamkan roh. Ini ada saling kait-mengkait, antara ayat 17, 18, dan 19. Nah sekarang, saya akan ajak, saudara-saudara, untuk melihat, bagaimana, kita bisa mengucap syukur. Sekali waktu, cobalah, saudara, berkunjung, ke orang sakit, yang ada di rumah sakit. Atau setidak-tidaknya, saudara membayangkan, bagaimana, ketika saudara melihat, seseorang yang terbaring, di ruang ICU. Lihat, di sana pasien, setengah sadar, sedang berjuang, untuk mempertahankan nyawanya. Mereka, tentu saja, kalau kita lihat, sangat lemah, sehingga, harus dibantu, dengan, berbagai macam alat, ada selang, yang masuk ke hidung, ada yang masuk ke mulut, dan sebagainya. Nah, ketika kita melihat, situasi seperti itu, bisakah kita bersyukur? Tentu saja bisa. Kita bisa berkata, Tuhan, saya bersyukur, betapa berharganya, sebuah kesehatan. Saya bersyukur, karena saya sehat, saya tidak sedang terbaring, di sana. Mengucap syukur, kan mudah sekali, Bapak Ibu. Sekalipun kita berada, di ruang ICU pun, kita bisa, mengucap syukur. Kemudian, ketika saudara, pergi, ke tempat, orang menyebutnya, di ruang kemoterapi, ketika saya berkunjung, ke jemaat, yang, mengeluh, karena, sakit, di dalam tubuhnya, saya tanya, kenapa? Tidak tahu, kemarin saya, baru saja kemoterapi, tetapi, saya, sakit sekali, lemah sekali. Nah, saudara, di sana, kita melihat, orang yang sedang berjuang, melawan, kanker, atau tumor, melihat, wajahnya saja, sudah pucat, tidak ada keceriaan, dan terlihat, kurus, kulit, mulai, nampak menghitam, akibat, radiasi, jadi, Bapak Ibu, kita tentu saja, dengan melihat, hal-hal seperti ini, kita bisa, bersuka cita, dan bersyukur, kita bisa pegang, dada kita, katakan, Tuhan, saya bersyukur, karena hari ini, saya sehat, saya tidak berurusan, dengan gemoterapi, saya tidak berurusan, dengan obat, dan sebagainya, kemudian, kalau saudara melihat, di, ruang, hemodialisa, atau, tempat, orang cuci darah, di sana, banyak orang, yang berjejer, ya, terbaring, dengan terikat selang, sementara, mesin, hemodialisa, sedang menggantikan, peran, ginjal, dipompa terus, darah, dibersihkan, kita juga, bisa bersyukur, kita bisa berkata, Tuhan, saya bersyukur, karena, engkau memberikan, kekuatan, apalagi, kalau kita lihat, ginjal, tubuh manusia, itu ibarat seperti, filternya mobil, saudara-saudara, karena, tubuh, tanpa ginjal, akan menjadi sakit, dan lemah, oleh karena itu, kalau, ginjal kita masih, sehat, kita perlu, bersuka cita, dan bersyukur, kita, berpikir, tentang, situasi, dan keadaan, yang ada di rumah sakit pun, kita bisa berterima kasih loh, saudara-saudara, kenapa, kadangkala, kita tidak bisa, duduk diam, lalu, merenungkan, tentang kehidupan, sehari-hari, karena, ketika, kita sudah bisa, duduk diam, kita merenungkan, kehidupan, sehari-hari, yang ada, itu, hanya bersyukur, dan bersyukur, saudara, enggak ada yang lain, apalagi, kita tahu, bahwa, hidup kita, di dunia ini, sementara, kalau kita masih, diberi kesempatan, bahkan, saudara, bisa ibadah, seperti pagi ini, itu juga, perlu kita, syukuri, karena, banyak sekali, orang, yang pada, jam yang sama, dia tidak, sedang beribadah, dia tidak, sedang bersama, dengan kita, mungkin, dia ada di penjara, mungkin, dia ada di kemah, karena, sedang terjadi, bencana, dan sebagainya, tapi, kita, bisa ada, di kehilat, kita bisa, mengucap syukur, kita bisa, menggenapi, firman Tuhan, yaitu, apa, ibadah, di hari sabat, sekalipun, mungkin, orang menganggap, ah, ibadah, kok pagi amat, ya, pernah ada orang, yang tanya sama saya, ya, lalu, sejam ibadah sabatnya, kok pagi amat ya, ya, habis kita, enggak punya waktu lagi, mau kapan, saudara, ya, pagi, enggak masalah, justru itu, untuk memacu kita, apakah, bisa enggak, kita meluangkan waktu, di mana, Bapak Yahweh, sudah turun, ke dalam dunia, dalam wujud manusia, yaitu, Yeshua Hamasyah, telah menyelamatkan kita, bisakah, kita datang di pagi hari, mengucap syukur, bagaimana, dibanding dengan, penderitaan Yeshua, pada waktu, dia mau disalib, bukankah, semalam-malaman, Yeshua, tidak, tidak tidur, yang ada, hanyalah, disiksa, diolok, dicacimaki, dihina, dihianati, dia rela, untuk siapa sih, dia lakukan itu, untuk kita semua, Bapak Ibu, ya, ketika kita melihat, orang yang berada, di ruang rawat, inap, kita pun bisa menemukan, berbagai macam penyakit, dari sesak nafas, susah buang BAP, diabetes, stroke, jantung, bahkan ada yang kecelakaan, kita pun bisa bersyukur, kalau saya ada di rumah sakit, kadangkala, saya melihat begitu banyak orang yang datang, ada yang karena kecelakaan, ada yang karena setruk, macam-macam, nah ini kan kita bisa mensyukuri, saudara, makanya tema pagi ini adalah, renungan kehidupan, jadi sepanjang kita hidup pun, kita bisa mengucap syukur, ayo sekarang kita hitung, kita mau jujur di hadapan Tuhan, berapa banyak kita bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan, saat kita membayar di bagian administrasi, ketika seseorang itu keluar dari rumah sakit, apakah keluarnya itu karena sudah dinyatakan sembuh, atau keluarnya itu karena mati, tetap saja kita harus bayar, nah oleh karena itu, saudara-saudara, saya bisa katakan, bagaimana kita perlu mengucap syukur, betapa bernilainya kesehatan itu, lebih berharga, dari nilai uang berapapun, percuma kita memiliki uang banyak, tetapi tubuh kita tidak sehat, sekalipun kita tidak memiliki banyak uang, tetapi kalau kita bisa bersyukur, tubuh kita sehat, dan saya katakan, nilainya jauh lebih besar, dari nilai uang, coba bayangkan saudara, orang punya uang banyak, bisa pergi ke luar negeri, kalau ditanya ngapain kamu ke luar negeri, mau berobat, menyedihkan sekali bukan, seharusnya pergi ke luar negeri itu untuk jalan-jalan, malah berobat saudara-saudara, bagaimana dengan diri kita yang hidup nyaman di rumah, itu pun juga perlu kita syukuri, hidup kita, gerak kita, dan apapun yang kita lakukan, kita bisa bernafas dengan bebas di pagi ini, coba saudara lihat orang-orang di rumah sakit, yang ditutup, untuk bernafas saja mesti bayar, kita gratis loh saudara, bayangin saja, kita gratis, kita bisa leluasa makan minun, tanpa infus, tanpa disonde, kita bisa menikmati makanan yang lesat, kita bisa menikmati udara yang segar, itu kan satu anugerah yang sangat luar biasa saudara, walaupun setan berusaha untuk menghalang-halangi, dengan cara apa, suruh tutup mulutnya semuanya, hidungnya suruh tutup semuanya, itu kan cara-cara setan sebetulnya saudara, nah oleh karena itu, kita perlu bersuka cita, dan bersyukur, di pagi hari kita bisa mengangkat tangan, dan berkata, Tuhan aku bersyukur, di pagi ini, saya bisa menikmati udara yang segar, udara yang sejuk, kalau saya naik tangga, di pastori, suruh saudara, kan saya tinggalnya di atas, kalau saya naik tangga, apa sih yang saya bisa lakukan, apa yang bisa saya syukuri, ketika naik tangga, batin saya berkata, terima kasih Tuhan, engkau jadikan hidupku, semakin hari, semakin naik, dan semakin naik, semakin naik, bisa gak kita merenung seperti itu saudara, oh sangat bisa sekali, makanya apapun yang ada di sekitar kita, kita bisa kok, lakukan perenungan, terus orang mungkin tanya, bagaimana kalau Pak Lukas turun, maka ketika saya turun, saya pun bisa merenung, dengan berkata Tuhan, saya bersyukur, bahwa, saya turun, hanya turun tangga, saya tidak turun dalam iman, saya tidak turun dalam mengasihi engkau, tapi saya hanya turun, secara fisik saja, secara alam roh, saya akan terus naik, dan aura saya akan terus semakin cerah, maka kehidupan saudara, betul-betul tidak bisa turun saudara, akan selalu naik, kalau turun, ya turun secara fisik saja, saudara keluar dari sini pun, akan turun tangga, kita perlu mensyukuri, nah kenapa? kadang-kadang kita lupa, bahwa, mengucap syukur, itu bisa dilakukan, di setiap tempat, di sembarang waktu, di saat kita melakukan apapun, kita bisa merenungkan kehidupan kita sehari-hari, jangan kita sibuk dengan urusan kita, kita sibuk dengan pikiran-pikiran liar kita, sehingga kita jadi lupa, bahwa di setiap tempat, kita bisa bersyukur, bahkan, saat saudara pergi ke toilet pun, saudara juga bisa bersyukur, bukan? jadi, tidak ada tempat, yang tidak bisa kita syukuri, saudara, sekalipun, saudara pergi ke toilet, hanya, cuma membuang hajat saja, apakah itu BAB, atau buang air kecil, tetapi, kita bisa bersyukur, karena apa? tanpa bantuan orang, kita bisa buang kotoran kita, kita perlu bersyukur, saudara, coba saudara bayangkan, bagaimana rasanya, kalau orang tidak bisa BAB, tidak bisa berak, saudara, rasanya seperti apa? dua hari saja, wah itu badannya pasti panas, sakit, tidak nyaman sekali, saudara, tapi kalau kita bisa ke toilet dengan bebas pun, kita bisa mengucap syukur, saudara-saudara, jadi, di mana tempat, untuk kita tidak bisa mengucap syukur, tidak ada, semua tempat, kita bisa bersuka cita, dan bersyukur, ketika saudara mau tidur, saudara lihat istri saudara, saudara lihat anak saudara, saudara lihat suami saudara, bisa enggak kita syukuri? bisa, ketika melihat istri saudara tidur di samping, saudara juga bisa pegang dada, saudara katakan, Tuhan, saya bersyukur, orang inilah, yang engkau pakai, untuk mendampingi hidupku, menemani aku selama hidup, di dalam dunia ini, saya bersyukur, kita bahkan bisa berkata, melalui dialah, kami memiliki anak-anak, yang Tuhan berkati, jadi, bagaimana kita tidak bisa bersyukur, karena kehidupan sehari-hari, ketika kita membuka mata pun, kita bisa mengucap syukur, di dalam segala perkara, saudara yang terkasih, ayo coba kita tanya pada diri kita masing-masing, melalui materi, firman Tuhan, pagi hari ini, melihat nasihat Rabi Shaul, melalui ilham roh kudus, untuk kita harus, mengucap syukur, dalam segala perkara, ketika kita mendengar, adanya tsunami saja, kita pun bisa bersyukur, kita sering mendengar, adanya gempa, saudara-saudara, kemarin saya juga dengar, ada gempa lagi, kita melihat tanah longsor, kita pun perlu bersyukur, karena itu tidak menimpa kita, nah Bapak Ibu yang terkasih, bencana itu bisa datang, setiap saat, kematian itu bisa datang, secara tiba-tiba, oleh karena itulah, saudara harus buat hubungan keluarga, hubungan kita dengan Tuhan, itu menjadi semakin harmonis, karena sekali waktu kelak, kita pun akan menerima, giliran, kita dipanggil oleh Tuhan, bagi saudara-saudara, keluarga rumah bahagia, yang pagi ini hadir, saya pun katakan, bersyukurlah, saudara ada di rumah bahagia, kita bisa melihat, bagaimana waktu yang lalu, di acara tutup tahun, Pak Man bisa bersaksi, bagaimana dia di rumah bahagia itu, dimanjakan, tidak perlu ngurusin mobil, tidak perlu ngurusin pajak, pokoknya makan, tidur, nikmati kehidupan, sampai Tuhan panggil, saudara. Itulah kerinduan, kenapa saya, buat rumah bahagia, karena saya tahu bahwa, orang-orang yang sudah, berusia lanjut, apalagi kalau dia sudah hidup sendiri, ada sesuatu yang membuat hatinya itu sepi, dia tidak bisa memeluk istri, tidak bisa memeluk anak-anak, tidak bisa memeluk cucu, makanya saya katakan, Tuhan saya yakin, apa yang saya lakukan ini, pasti berkenan di hadapan Tuhan, karena saya ingin membahagiakan orang-orang tua, yang mana mereka begitu sulit menjalani kehidupan, karena saya tahu, bahwa kehidupan orang tua, itu yang paling berat, bukan sakit, saudara. Yang paling berat adalah, ketika dia ingin memeluk cucunya, memeluk istri dan anaknya, tidak bisa lagi. Makanya saya katakan, Tuhan berkatilah keluarga rumah bahagia, buat mereka betul-betul hidup bahagia, mereka bisa merenungkan kasih Bapak, selama ada di dalam dunia ini, sambil kita menantikan, Yesua datang kepada kita semua, untuk menjemput kita. Sekarang kita juga melihat, pernah sekali waktu saya berkunjung ke penjara, saya melihat tempat di ruang isolasi, khusus bagi mereka yang akan menjalani eksekusi mati. Mereka berkata, aku menyesal, tapi semua sudah terlambat. Mereka harus menjalani eksekusi mati. Memang umur mereka menjadi pendek, tetapi Tuhan masih memberi kesempatan, untuk dia bertobat, dia menerima karya keselamatan dari Bapak Yahweh. Saya pernah nonton di Youtube sudah-sudah, tentang penjara paling ketat di dunia, yang dikenal dengan penjara Al-Qadras. Dan saya melihat di situ ada sebuah peristiwa, yaitu pelarian tiga orang, yang bisa melarikan diri dari penjara yang paling ketat di dunia, hanya dengan sebatang sendok saja. Dan saya katakan di dalam hati saya, sebetulnya manusia itu tidak ingin hidupnya dibatasi. Mereka melakukan sebuah kesalahan besar, kejahatan, sehingga dia harus masuk ke dalam penjara. Dan itu sangat membuat dia tertekan, karena terkadang dia harus berkelahi dengan sesama orang yang ada di dalam penjara. Dan dia berusaha untuk sebisanya keluar, bila perlu dengan paksa dia bisa keluar. Sehingga ada tiga pelarian, yang bisa menggunakan sendok, menjebol penjara, yang katanya paling ketat di dunia. Itu artinya manusia itu ingin hidup bebas. Nah kita ini bebas loh saudara. Tetapi sayang sekali fisiknya bebas, tetapi kadangkala jiwa dan rohnya terpenjara oleh karena masalah kehidupan sehari-hari. Tetapi saya percaya kalau hari ini saudara mengambil sikap dengan berkata, Tuhan aku akan mengucap syukur senantiasa, apapun yang saya lihat, saya akan ukur dengan ucapan syukur. Maka saya percaya, dengan mengucap syukur sama saja saudara menarik, apa yang saudara syukuri. Saat ini kita melihat dan sangat prihatin dengan terjadinya perang yang sedang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Saya melihat beberapa waktu yang lalu, Ukraina membuat suatu peraturan, siapapun yang berani mengusik Israel, dia akan berurusan dengan hukum di Ukraina. Artinya apa? Ukraina ini mendukung Israel, dan kali ini dia dibombardir oleh Rusia. Dan saya melihat video-video kemarin, banyak sekali yang ngirimin saya, bagaimana seorang ayah yang akan berpisah dengan keluarganya, seorang tentara, dia memeluk anaknya sambil menangis, anaknya perempuan dia tutup palanya pakai topi, diciumnya, dia harus berpisah untuk membela negara dengan taruhan nyawa. Tapi kita saudara, kita ada dalam negara yang aman. Kita juga perlu berdoa, supaya Tuhan jaga lindungi orang-orang yang percaya. Saudara tahu, di Ukraina itu banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh saudara. Beda dengan Rusia. Rusia itu negara komunis. Dan saya melihat bagaimana rakyat Ukraina itu sekarang mengalami ketakutan yang luar biasa. Rumah mereka diporak-porandakan. Mereka tidak tahu esok bisa melihat matahari atau tidak. Karena kondisinya begitu sangat mencekam yang ada. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita dalam keadaan damai di negara kita ini, tetapi kita juga perlu berdoa supaya Tuhan menjagai khususnya bagi anak-anak Bapak Yahweh yang ada di sana. Mungkin saudara berkata, bagaimana Pak kita hentikan saja apa namanya peperangan ini dengan doa. Saya katakan itu keinginan kita. Tetapi bagaimana kalau perang ini sebetulnya menjadi sebuah alat sebagai pemicu agar supaya apa yang tertulis dalam kitab susi itu tergenapi. Saya katakan kalau memang itu harus terjadi, terjadilah. Tetapi kita hanya bisa berdoa supaya Bapak Yahweh lindungi anak-anaknya yang ada di sana. Begitu juga kita Bapak Ibu. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita perlu kita ikut sepenanggungan dalam kondisi dan keadaan yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Nah Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kondisi ini? Saya berpikir ya, ini Ukraina dengan Rusia peperangan ini, ini bisa memicu perang dunia saudara. Mungkin ada yang tanya, sebetulnya masalahnya itu apa sih? Kok tiba-tiba terjadi peperangan? Ada yang tanya saudara-saudara. Dan kalau kita mau mengamati, maka kita tahu penyebabnya adalah Rusia itu ingin melindungi rakyat sipil. yang sebetulnya rakyat sipil ini, dia akan membentuk sebuah negara. Di Ukraina tentu saja. Kenapa? Karena Rusia ini menganggap bahwa orang-orang yang membentuk, akan membentuk negara ini, dia mengalami genosida atau pembunuhan masal saudara. Sehingga Rusia berpikir, saya akan lindungi rakyat ini. Karena pemerintahan Ukraina yang sekarang ini adalah pemerintahan yang benci dengan Rusia. Sehingga Rusia, sekalipun kemarin saya dengar di telpon oleh Presiden Ukraina, enggak ditanggapin, hancur leburkan saudara. Waduh, ini saya berpikir, kalau sampai Ukraina ini minta pertolongan dari NATO, wah, breng sudah saudara. Bisa jadi perang dunia. Karena tentu saja, kalau NATO ikut campur tangan, maka negara-negara NATO pun akan terlibat perang besar saudara. Dan kita tentu tahu, bahwa Rusia ini sudah mengancam siapapun, negara manapun, yang berani ikut campur masalah ini, akan diajak perang saudara. Ya, kita berdoa saja, supaya negara kita ini enggak ikut campur saudara. Kita berdoa supaya dunia ini tetap tenang, aman, damai, sejahtera, khususnya anak-anak Bapak Yahweh dilindungi di seluruh dunia ini. Amen. Jadi, hari ini saudara, kita bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan, tidak ada yang bisa kita katakan mengucap syukur. Selalu bisa, saudara. Selalu bisa. Dalam kondisi seperti apapun, coba saudara merenung. Kondisi saya seperti ini, mengucap syukurnya dalam masalah apa ya? Saudara bisa rekayasa sendiri. Sehingga kita bisa mengucap syukur, dan tentunya orang yang mengucap syukur, auranya akan menjadi cerah, dan saudara akan banyak didatangi oleh rejeki. Dan di dalam kehidupan saudara akan diwarnai dengan sukacita. Saudara bisa kumpul keluarga, saudara bisa memuliakan dan meninggikan Tuhan, itu kan suatu kebahagiaan. Karena kita di dunia ini juga tidak lama, karena sekali waktu kelak, sebentar lagi Yesua akan datang untuk yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang bermain. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak. Di pagi ini kami telah merenungkan firmanmu, bahwa kami dimanapun berada, dalam kondisi seperti apapun, apakah kami di toko, apakah kami di kebun, apakah kami di kantor, apakah kami sedang bekerja apapun, pikiran kami akan bisa bekerja yang memicu untuk kami mengucapkan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, metraikan firman ini di dalam hati anak-anakmu, sehingga yang ada di dalam diri mereka hanya rasa syukur dan terima kasih untuk perlindungan dan kasih Bapak yang begitu sempurna. terima kasih Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua Hamasiyah kami sudah berdoa semua berkata amin haleluya ada pengumuman? Kita akan dengar pengumuman setelah-setelah. Shalom berjumpa kembali dalam Alif Tau Breaking News berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini kami dari Divisi Senior membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani dalam bidang Praise and Worship khususnya Singa bisa menghubungi Ruben Ferry dengan nomor 085-866-222-527 Hadirilah Hari Raya Purim pada hari Rabu 16 Maret 2022 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dengan tema Sukacita Kemenangan Demikian pengumuman minggu ini Sampai jumpa di ibadah selanjutnya Bapak Yahweh memberkati kita akan akhiri ibadah kita saya mengundang jemaah Tuhan kita bangkit berdiri kita akan tutup dalam doa terima kasih Bapak Yahweh selesai sudah ibadah sahabat kami di pagi ini sebentar anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih terima kasih ya Tuhan inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah kami sudah berdoa dan mengucap syukur mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat kohanim haleluya selamat Yahweh panau elika wa yashem liha shalom Amin Gen yehi rotsa Baruk atapa'ir O'faruk atabasadeh Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di lada Amin Baruk peripit nekau Friyat matkau Friyat faim Teka syikar Alapeka Wa esterot soneka Diberkatilah buah kandunganmu Diberkati hasil bumimu Diberkati hasil ternakmu Anak-anak lembumu Dan anak-anak dombamu Amin Baruk tanah kau misyartika Diberkatilah bakulmu Dan tempat adonan Amin Baruk ata memoik Au faruk ata besetika Dan kau akan diberkati Pada waktu kau masuk Dan kau akan diberkati Pada waktu kau keluar Amin Baruk ata yahweh Elohenu melek haolam Besem yesuah hamasya Meruah hakodes Kile olam faed Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati